Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Di setiap salon pasti Anda akan menemukan alat pengering rambut atau hairdryer. Namun pernahkah terbayangkan oleh Anda seperti apa bentuk alat pengering rambut zaman dahulu? Bentuknya sangatlah berbeda dengan zaman sekarang yang berbentuk portable dan bisa dibawa kemana-mana. Pengering rambut zaman dulu ini bentuknya jauh lebih besar, kelihatan repot dan sangat tidak praktis. Sebelum penemuan pengering rambut merupakan hal yang biasa bagi pria dan wanita untuk mengeringkan rambut mereka menggunakan vakum cleaner. Bahkan model asli pengering rambut diciptakan pada tahun 1890 oleh Alexander Godefroy dengan mengambil inspirasi dari vakum cleaner. Bentuknya bisa dibilang sangat besar dan tidak praktis karena belum bisa dibawa kemana-mana. Terdiri dari topi yang menempel pada pipa cerobong asap dari kompor gas. Udara panas yang ditiupkan keluar melalui lubang kecil di sekitar bagian dalam kubah sehingga rambut seseorang dikeringkan secara merata. Ia menciptakan hairdryer karena ia tahu banyak dari mereka yang harus menunggu lama rambutnya kering sebelum dapat ditata dengan rapi. Setelah itu seiring berjalannya waktu pengering rambut ini dikembangkan mengikuti zaman agar lebih modern dan praktis. Kemudian pada tahun 1920, pengembangan pengering rambut telah difokuskan kepada peningkatan wad agar rambut dapat lebih cepat kering. Namun hairdryer di tahun ini tidaklah praktis. Bahkan wanita dalam foto ini terpaksa menutup matanya untuk menghindari udara yang terlalu besar yang dihasilkan oleh hairdryer ini. Bentuknya seperti trompet ya pemirsa. Kemudian pada tahun 1928, hairdryer ini dibuat dengan mengambil bentuk mengikuti tren rambut di London. Inilah pengering rambut yang hid di tahun 20-an. Wow, luar biasa besar ya seperti helm prajurit Romawi. Dapat tahun setelahnya, tepatnya tahun 1928 dan 1929, desain hairdryer ini berubah lagi menjadi seperti ini. Bentuknya terinspirasi dari kenal pot mobil. Hahaha, onik sekali ya pemirsa. Sekitar tahun 1930 hingga 1932, bentuk hairdryer ini berubah kembali menjadi bentuk yang lebih modern dan futuristik. Seperti inilah bentuknya. Dan di masa ini, orang mengeringkan rambut setelah dikripting agar bentuk dan modelnya tidak berubah. Selang tiga tahun, bentuk hairdryer ini kembali berubah. Di tahun inilah bentuk pengering rambut yang paling aneh. Seperti corong kue. Hahaha. Lalu pada tahun 1937, pengering rambut ini tidak berubah banyak. Hanya saja lebih didesain seperti tahun sebelumnya dengan gaya futuristik. Nah, kemudian pada tahun 1947, pengering rambut ini sudah mulai terlihat keren dan lebih baik di tahun-tahun sebelumnya. Dan satu tahun setelahnya, pengering rambut ini kian menjadi modern. Tahun 1954 hingga ke masa sekarang, hairdryer berubah ke bentuk yang lebih praktis dan aman dipakai di rumah. Terbuat dari plastik sehingga lebih ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Jika Anda terlahir sebagai kaum hawa di era 1930-an, hanya mesin ini pilihan satu-satunya bagi Anda untuk mendapatkan rambut keriting yang diidamkan. Alat pengeriting rambut atau crompton ini menggunakan listrik sebagai pemanas setelah rambut terlebih dahulu dijepit dan digulung dengan tang penjepit. Kemudian alat pengeriting rambut yang lebih canggih di masanya, diciptakan oleh Fongsois Marcel, seorang penerta rambut berkebangsaan Perancis. Namun alat pengeriting rambut ini terlihat sangat menyeramkan. Terdiri dari penjepit-penjepit berbahan pelat besi dalam berbagai ukuran yang dipanaskan dan hanya boleh dilakukan oleh operator yang sudah ahli. Karena mesin yang belum dilengkapi dengan pengukur suhu yang tepat ini dapat membakar rambut pelanggan jika dinyalakan dalam kondisi yang terlalu panas. Selain terdengar berbahaya, tampilan kabel-kabel roll penggulung yang bergelantungan itu juga membuat para wanita itu seolah seperti gurita. Untuk menciptakan tatanan rambut keriting, wanita-wanita di masa sebelum perang dunia harus menghabiskan waktu berjam-jam di bawah mesin ini. Setiap bagian rambut dimasukkan dalam alat seperti pipa. Kemudian dijepit dengan besi panas. Kebayang gimana repotnya? Terima melihat alat-alat salon di masa yang lalu, kira-kira gimana ya facial atau masker wajah zaman dahulu? Diluncurkan pada Juli 1940, masker wajah ini memakai energi listrik yang menghasilkan hawa panas pada wajah dan kepala. Fungsinya untuk menstimulasi sirkulasi darah, menghasilkan kulit yang tampak cerah dan segar. Tebal sekali ya maskernya, beda dengan zaman sekarang yang tipis sekali. Selain ada masker wajah yang menggunakan energi listrik, ada juga masker balok es yang sangat terkenal di masa 1900-an. Masker ini dapat mengecehkan pori-pori hingga kulit terlihat lebih kencang, tampak lebih mudah dan bebas niat. Cara memakainya, isi masker dengan air lalu simpan di dalam kulkas. Setelah beku, akan muncul balok-balok es lalu tempelkan pada wajah. Masker ini juga digunakan sebagai penyegar wajah yang tampak lesu karena kurang tidur. Oleh karena itu, masker ini menjadi pilihan favorit bagi para artis Hollywood sekitar tahun 1940-an. Lalu setelah masker wajah, di salon zaman dulu ada alat penghilang bintik-bintik hitam. Mesin ini tampak sangat mengerikan bila masih ada di zaman sekarang, siapa yang ingin memakainya. Kerja mesin yang populer pada era 30-an ini bisa menghilangkan bintik-bintik hitam dengan cara membekukannya menggunakan karbon dioksida. Ketika gas karbon dioksida diaplikasikan, mata pasien ditutupi dengan spekter hampa udara. Hidung juga ditutup untuk mencegah gas teriru. Pasien harus bernapas lewat tuba yang ditaruh di mulut. Selain ada masker wajah dan alat penghilang bintik hitam, di salon zaman dulu juga ada alat untuk membuat tipi merah merona. Alat ini mirip seperti sauna. Diciptakan pada tahun 1940-an, alat yang dinamakan glamour bonnet ini bisa menurunkan tekanan atmosfer di sekitar wajah sehingga menghasilkan efek wajah segar dan bersemuh seperti habis jalan sehat dari pegunungan. Kebayang panasnya seperti apa ya? Pemirsa tular no and dance peralatan salon dari masa ke masa versi on the spot.